musik assalamualaikum teman teman kembali lagi bersama kawan wong chili hari ini aku mau bikin ikan bakar bawang ini ada 3 ekor ikan bawah laut sudah aku cuci bersih ini bumbunya sederhana ada jahe bawang putih ketumbar bubuk kecap kasih garam sedikit dan sedikit minyak yuk kita ikuti bakar-bakar ikan ini teman teman proses bakar ikan banyak asepnya belum jadi aru api ini api ini 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 Nah bakarnya, apinya gede banget itu Berhubung tempat bakarannya tidak ada Pakainya panci Gostong itu Pakai api Dadah kawan-kawan Aku tinggalkan saja lah Gak kuat asapnya Udah gosong Tenggalkan saja Masuknya Tenggalkan saja 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 selamat menikmati enaknya makan ikan itu kalau kita tidak habis bisa dihabiskan oleh kucing sayur apa kucing tidak doyan asapnya jadi kita tidak usah pakai ipas disini pakai angin fasilitas yang ada oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah menurunkan berhubung asapnya kebanyakan kita harus dihabiskan ini mah apa yang dilihat videonya gak kelihatan ikan bakarnya asap halo bau udah kalinya matang asapnya teman-teman ampun oh ini sama mata ini namanya bakar ikan dalam kadarnya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati cabainya sudah ada yang siap panen lagi ya kacang panjangnya masih kecil ini sudah ada yang besar ya kita panen aja yang besarnya mungkin gak ya siap ada kecil sudah pada layu ini tetep panen saja teman-teman sambil nunggu ikannya matang disini juga ada cabai ini belum padai merah silau ya teman-teman sekitar jam berapa ini jam 2an panas selamat di dalam aja deh ini dapur umum ya buat yang ngontrak lantai 3 ini dapur umumnya yang masak kebanyakan cowok jadi dapurnya berantasan kayak gini cowok yang masak ayah 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 enggak dipanen pada jatuh cabainya pada keriput kayak gini ini suamiku kasih apa yang namanya pupuknya pakai kulit telur telur aja ini udah berat ya ini juga udah bisa dipanen tapi masih kecil ini ini kacang panjangnya udah udah yang besar kita cabut aja panennya itu ini apa namanya nyicil kalau ada yang besar kita panen sampai tua kayak gini kalau yang udah tua kayak gini biasanya buat bibit lagi di luar 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 pager banyak juga ya lumayan sih kalau buat sayur semangkok itu jadi nih teman-teman ada atas banget sana terlalu atas gak nyampe bakar ikan sekalian panen kacang panjang buat ditumis juga enak ini udah lagi gak ya ada kuning kacangnya saking panasnya kali ya teman-teman Jokarta panas banget udah lumayan segini ya semangkok jadi sekali makan ada lagi cabut ini kalau bulan puasa ini lari sini daun pandan banyak dicari orang ada tinggi ini ada nanam daun min daun min kering kayak gini daun min enak kalau dicampur buat teh teh anget enak banget enak enak selamat menikmati masuk yang kulkas kita lihat ikan bakarnya sudah matang atau belum ya teman-teman ya elah buka dulu apa bosun bosun udah lihat nah ini ikan bakarnya sudah jadi ternyata gosong hasil karya bapak-bapak ini tinggal kita bikin sambal kecapnya kita bikin sambal kecapnya ini ada irisan tomat, bawang merah dan cabai rawit secukupnya kita tambahkan kecap lalu kita tekan-tekan agar tambah pedas ya sambal kecap dengan ikan bakarnya enak banget nah ini sudah jadi sambal kecapnya selamat mencoba di rumah resep yang sederhana ini jangan lupa like, komen, share, and subscribe terima kasih assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati